Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan semakin sukses, semakin mulia. Nah sahabat semua, tiga tahun terakhir ini saya mendalami salah satu cabang ilmu yang bisa membantu menyehatkan mental, menstabilkan emosi, meningkatkan produktivitas, menjalani hidup dengan tenang, membantu memanai kehidupan lebih dalam sekaligus mengempower diri, dan ternyata juga mengasah aspek spiritualitas. Kira-kira menurut sahabat semua, cabang ilmu apakah itu? Apakah diantara Anda ada yang menjawab mindfulness? Ya, ilmu yang saya dalami serta saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mindfulness. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga kami praktekkan dalam bisnis yang kami jalani. Ternyata sudah lebih dari 2000 jurnal yang membahas mindfulness. Beberapa ahli sudah melakukan penelitian mindfulness. Mereka berasal dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, praktisi kesehatan, psikolog, maupun ilmuwan lainnya. Beberapa contoh tokoh-tokoh yang melakukan penelitian tentang mindfulness antara lain, dan John Kabat-Zinn, pendiri program mindfulness based stress reduction, MBCR, di University of Massachusetts Medical School. Ada juga Alan Langer, profesor psikologi di Harvard University, yang mengkaji mindfulness dalam konteks psikologi sosial. Ada Richard Davidson, seorang profesor psikologi dan psikiatri di University of Wisconsin Medicine, yang mengkaji mindfulness dalam konteks neuroscience. Ada pula Christine Neff, seorang profesor psikologi di University of Texas at Austin, yang mengkaji mindfulness dalam konteks self-compassion. Ada pula Sauna Sapiru, profesor psikologi di Santa Clara University, yang mengkaji mindfulness dalam konteks kesehatan mental dan fisik. Secara umum, dari berbagai jurnal dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakarnya, dapat disimbulkan beberapa hal. Yang pertama, mindfulness itu meningkatkan kesejahteraan mental ternyata. Loh kok bisa? Ya, penelitian telah menunjukkan bahwa mindfulness dapat membantu mengurangi respon psikologis terhadap stres, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kesejahteraan psikologi secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Karena ternyata mindfulness dapat membantu mengurangi tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi gejala penyakit kronis. Keren ya? Dan ketiga, meningkatkan konsentrasi dan kinerja. Mindfulness ternyata dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja dalam tugas-tugas yang membutuhkan perhatian dan fokus. Dan memang terbukti mindfulness bisa meningkatkan produktivitas. Silahkan baca jurnal-jurnalnya atau hasil penelitian berkaitan dengan mindfulness ini. Pertanyaannya, apa sih Pak Mindfulness itu? Saya lebih senang menggunakan definisi yang disampaikan Harvard University. Yaitu terletak kepada dua kata, fokus dan aware. Dalam melakukan aktivitas, kita fokus dan aware, atau menyadari penuh apa yang kita lakukan. Itu mindfulness. Dengan kata lain, hadir penuh dan sadar utuh. Kalau kita ketemu dengan orang, hadir penuh, sadar, utuh. Fokus, aware. Dalam bahasa agama, husu. Kira-kira begitulah definisi mindfulness. Karena itulah, untuk melatih fokus dan aware, atau husu, sebagian besar pakar mindfulness menggunakan olah nafas. Atau yang sering disebut mindful breathing. Menyadari udara yang dihiru dan udara yang dilepas. Menggunakan pernafasan perut atau pernafasan bayi. Dihayati, dinikmati udara yang masuk ke dalam hidup dan kemudian dikeluarkan lewat hidup. Cuman begitu hukum dasarnya atau latihan dasarnya. Sebagai orang yang dididik logis di S1 dan S2 IPB, pada awalnya saya mempertanyakan, apa sih manfaatnya mindful breathing? Lawang setiap hari kita bernafas. Namun, setelah saya mempraktekan berulang-ulang, saya baru menyadari bahwa ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Setelah mempraktekan mindfulness. Dalam pekerjaan, setidaknya saya semakin produktif. Terbukti dengan berbagai karya baru yang saya hasilkan. Salah satunya ya audio ini. Yang Anda dengar ini. Dulunya nggak ada. Ini rutin setiap pekan saya produksi audio ini. Institusi yang saya pimpin atau saya dampingi juga tumbuh besar. Bahkan ada beberapa yang eksponensial tumbuhnya. Eksponensial itu berarti punya kekuatan 5 sampai 10 kali lipat. Luar biasa bukan? Dan secara spiritual, saya lebih menikmati ibadah ritual saya dan juga ibadah sosial saya. Kangen untuk selalu bercengkrama dengan Sang Maha Kekasih melalui berbagai aktivitas yang saya jalani. Secara relasional atau hubungan saya dengan pasangan, putra-putri, saudara, sahabat, dan tim kerja itu semakin engage. Semakin harmonis. Semakin respect dan trust dengan mereka semua. Dan kita pun trust each other. Trust satu dengan yang lain. Setelah kami mempraktekan bareng-bareng mindfulness. Dan secara emosional, saya merasa emosi yang ada di dalam diri saya didominasi oleh tiga emosi. Yaitu cinta, syukur, dan maaf. Dengan tiga emosi positif ini, saya merasa lebih bahagia. Saya merasa lebih aim, lebih tenang, lebih care, lebih acceptant atas berbagai kejadian yang tidak sesuai dengan harapan. Dan andai saja saya boleh memaksa, maka saya akan memaksa sahabat semua untuk ikut mindfulness. Tetapi bukan sembarang mindfulness. Namun, mindfulness yang menghadirkan Sang Maha Kekasih, Allah SWT, dalam setiap prosesnya. Karena kalau tidak, kita bisa tersesat nantinya. Jadi, mindfulness ternyata terbukti. Menstabilkan emosi, ternyata terbukti meningkatkan produktivitas, menyehatkan fisik kita juga, sikis kita juga jadi sehat. Dan itu sangat kita butuhkan di era perubahan yang luar biasa seperti saat ini. Semakin mindful Anda, semakin sehat mental Anda. Maka, yuk kita terapkan mindful dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah jadi husu, hubungan dengan sesama jadi lebih baik, makin produktif, dan emosinya semakin stabil. Tidaklah pil, apalagi baperan. Mindfulness, membantu mempercepat kesuksesan, kebahagiaan, dan kenikmatan hidup kita. Mau? Selamat menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, dan silakan belajar ke ahlinya, ahli mindfulness, yang menghadirkan Sang Maha Kekasih, dalam latihan-latihannya, dalam praktek-prakteknya. Insya Allah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!